betul, Tuhan bisa pakai siapa saja setan juga bisa dipakai Tuhan bahkan Tuhan bisa pakai ayam untuk berkokok dan memperingati Petrus topik hari ini agak anget menuju panas ya, didoakan oleh yang tidak seiman bagaimana sikap kita seharusnya kalau saya sih memang agak sedikit salting ya Ju soalnya kan maksudnya baik maksudnya kan baik cuman di hati ini kayak ini bener gak ya ini salah gak ya saya aminin gak nih kalau saya aminin kan ada yang bilang doa orang benar besar kuasanya apakah yang di hadapan saya ini adalah orang benar nah itu kan, orang benar orang yang punya iman yang benar gitu maksudnya agak ada perdebatan dan kebingungan nih sobat raide, makanya kita angkat dan kita akan ngobrol bersama seorang hamba Tuhan siapa juratan kita akan bicara bersama Pastor Beltza Airbandi dari mana Tad? gereja, orang meriman Surabaya kita masapa dulu Shalom Pastor Belsa, halo Shalom Pastor Shalom Puji Tuhan Shalom Bung Nathai, Jodong, Jonathan apa kabar? Kabar baik, Puji Tuhan bagaimana kabar Pastor sendiri, baik? Luar biasa, Puji Tuhan tadi saya dengar-dengar pembukaannya ini ada topik hangat cenderung panas gitu kalau sudah hangat cenderung panas kita senangnya ngobrol sama Pastor Belsa soalnya terjawab biasanya gitu loh ya pasti ada yang apa namanya hal baru yang kita dapetin dan bikin kita ini oh ini loh yang benar ini loh yang benar gitu ya semoga juga bisa jadi jawaban untuk topik kali ini Pastor Belsa oke topik hari ini Pastor didoakan orang yang tidak beriman atau tidak seiman tidak seiman sama kita nih Pastor bagaimana sih sikap kita sebenarnya? kalau kita bersikap kita dimanapun dan dalam hal apapun kita harus menunjukkan sikap seperti Kristus sehingga orang boleh melihat Kristus lewat kehidupan kita dan ketika orang lain berdoa untuk kita itu ada dua konteks yang harus kita perhatikan yang pertama itu adalah ketika kita minta secara spesifik didoakan atau memang orang tersebut berinisiatif sendiri mendoakan nah ketika orang tersebut berinisiatif sendiri mendoakan menurut saya itu tidak ada masalah gitu jadi dalam artian saya doain ya kamu yang terbaik ya amin puji Tuhan karena kita juga harus mengingat bahwa orang itu sebenarnya punya niat baik jadi harus kita pisahkan dulu ada dua hal karena saya pernah melayani seseorang yang dia punya pekerjaan bagus dia punya pegawai banyak dia orang kaya terus rumahnya besar punya asisten rumah tangga banyak lalu suatu hari dia dirawat di rumah sakit ketika dia pulang dari rumah sakit itu asisten rumah tangga supir, tukang kebun semua ngumpul begitu dia keluar dari mobilnya lalu mereka doa bareng tentu doanya tidak sama dengan si Tuhan rumah ini ya si Tuhan rumah ini cukup bijak dan dia mengatakan terima kasih untuk doanya doa-doa yang terbaik itu saya 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 anggap itu sebagai hal yang positif jadi ketika ada orang yang berinisiatif mendoakan sih tidak ada masalah kalau buat saya ya anggap aja itu sebagai harapan baik tetapi ketika kita sebagai orang percaya secara khusus kita datang kepada orang yang berbeda iman dengan kita itu sebenarnya menunjukkan tingkat rohani kita gitu jadi jangan dipelintir gitu ya tadi ada dua hal yang berbeda ada orang yang inisiatif mendoakan ketemu kita kita lagi sakit aku doain ya kamu sembuh ya aku doakan kamu yang terbaik ya it's okay ya sebagai sesama manusia kan tentu kita saling berharap yang terbaik tapi ketika kita secara khusus datang untuk mendoa minta didoakan kepada orang yang tidak seiman dengan kita sebenarnya ini kita bicara untuk kalangan sendiri ya bicara dari sisi Kristiani itu menunjukkan tingkat kerohanian kita bukankah firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sendiri berkata loh ketika kamu berdoa di dalam namaku kepada Bapak di sorga Bapak di sorga akan memberikan yang kepadaku itu menunjukkan kok sampai kamu datang secara khusus kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu artinya seberapa dalam sih kamu mengenal Tuhan nah kurang lebih seperti itu baik itu yang apa namanya sering kita jumpai juga ya cuy ya tadi yang nomor dua hampir juga saya pengen tanyakan ke Pastor Belsa tapi sudah dijawab tapi saya pengen menanyakan sekali lagi nih Pastor kalau misalnya misalnya dalam kasus misalnya sakit gitu ya pengen disebukan memang sih ada terapi-terapi yang dilakukan hal-hal yang dilakukan untuk tujuannya menyembuhkan tapi di ending atau di dalam prosesnya itu ada doa-doa yang kita gak kenal juga ini doanya bagaimana beda dengan seperti kita berdoa secara Kristiani nah apa Pastor apa namanya gimana deh kita menghadapinya deh kalau misalnya kita ada orang nih ya dateng ke orang sengaja untuk minta diobati minta didoakan tapi tetap komit nih saya gak akan jual keimanan saya saya tetap akan beriman pada Tuhan Yesus kalau seperti itu gimana Pastor? aduh kalau itu ini yang disebut hangat senderung panas gitu ya boleh makanya saya yang tanyakan Pastor jangan dihujat ya jadi seseorang berkata seseorang berkata aku mencintai kamu kita berkata kepada pasangan kita tapi di sisi sebaliknya gak apa-apa ya aku jalan berdua sama dia kita gak ngapa-ngapain kok gitu itu sesuatu yang kontras iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati jadi perbuatan kita itu menunjukkan iman jadi bukan memang bukan bukan perbuatan kita yang membawa kita kepada keselamatan tapi perbuatan kita itu menunjukkan iman kita kalau kita beriman kepada Tuhan akan dilihat lewat perbuatan bahwa kita tetap membaca Alkitab kita tetap berdoa kalau kita beriman bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita dilihat lewat perbuatan kita kita tetap bangun pagi tetap buka toko tetap ke kantor tetap ketemu bos gitu dilihat dari perbuatan kita nah ketika iman kita ini saya bicara dari prinsip kekristenan untuk kalangan sendiri ketika kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan lalu kita melalui perbuatan menunjukkan bahwa sebenarnya kita gak percaya dengan Tuhan akhirnya kita datang kepada orang minta didoakan akhirnya ada doa-doa lain kemudian kita beranggapan bahwa ini dapat menyembuhkan saya bicara penyakit atau hal-hal itu menunjukkan sebenarnya kita sedang menduakan Tuhan karena perbuatan kita menunjukkan itu jadi perbuatan itu mencerminkan iman ketika Tuhan Yesus berkata ketika Allah berkata dia mengasihi kita itu ditunjukkan lewat perbuatan bukan hanya sekedar lip service dia memberikan anaknya yakni Kristus Yesus untuk terbukti nyata mati buat kita jadi kalau pertanyaan yang kedua tadi dilontarkan saya akan tetap menjaga iman saya sebenarnya apa yang dia lakukan dia sedang tidak menjaga iman dia dan dia sedang mempertontonkan bahwa perbuatannya dia menunjukkan imannya dia sama Tuhan kurang gitu jadi jadi bukan berarti kita sedang meremehkan perbuatan tidak tapi perbuatan kita ini menunjukkan iman kita kurang lebih seperti itu kalau ada yang bandel ya bilang gini ini kan langkah iman saya nih iya Tuhan kan bisa pakai semua orang gitu kan waduh ini yang agak apa namanya bandel gitu ya tapi ingat tadi bener banget prinsipnya ya iman itu mencerminkan perbuatan gitu loh jadi kalau memang kita minta didoakan terus tapi setelah itu kita ngomong saya gak akan tukar iman saya secara gak langsung gitu ya orang tersebut sedang tawar-menawar gitu loh kalau ini gak bisa pakai ini deh gitu kan ya ampun nah betul sebentar sedikit saya tambahkan tadi kan kebetulan Bung Nathan juga bilang karena saya menemukan itu juga di banyak orang banyak orang yang tanya ke saya ya Tuhan kan bisa pakai siapa saja betul Tuhan bisa pakai siapa saja setan juga bisa dipakai Tuhan kalau Tuhan mau bahkan Tuhan bisa pakai ayam untuk berkokok dan memperingati Petrus tetapi kan pertanyaan saya emang di sorga ada ada ayam gak nanti-nanti kotoran ayam banyak di sorga gitu jadi kalau bicara Tuhan mau pakai Tuhan mau pakai setan juga bisa Tuhan mau pakai siapa saja memang bisa untuk bicara kalau mau cari sembuh tetapi yang sesuai dengan prinsip kebenaran kan tidak semua dan kita harus tidak bisa kompromi ketika berhubungan dengan iman prinsip kita ya iman kita harus mengatihi harus toleransi dengan orang makanya tadi kalau ada orang datang jenguk kita mungkin di rumah sakit aku doain kamu ya it's okay namanya dia berinisiatif sesama manusia tetapi kalau kita khusus datang tadi saya katakan itu menunjukkan iman kita apalagi perbuatan kita dengan yakin besok bangun pagi datang ke tempat itu ngantre nomor 90 percaya doanya mau garap nah itu kelihatan banget iman kita berarti disitu gitu sepertinya pengalaman kita sama bapak nomor 91 ya bukan 89 saya dibelakangnya dibelakang saya deh Pastor Wilson gak 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 tapi gimana Pastor kalau misalnya gini ya didoakan sama yang tidak seiman dengan kita kira-kira doanya bisa terkabul gak di Pastor iya kalaupun terkabul nih Pastor iya dari mana ya itu kok bisa terkabul kan katanya doa orang benar besar kuasanya tapi kan secara iman saja berbeda dengan kita dalam doa gak menyebut nama Yesus mungkin tapi terkabul itu dari mana coba gimana Pastor iya jadi begini kalau kita bicara kalau orang tidak seiman dengan kita berdoa dikabulkan itu bagaimana sebenarnya dibahas di situ banyak sekali ya yang pertama yang dibahas di situ adalah tentang doa buat orang Kristen doa itu bukan hanya sekedar pelengkap manusia meminta pertolongan kepada Tuhan itu harus kita ingat sebagai orang percaya bahwa doa itu adalah sebagai sarana kita berelasi dengan Tuhan kalau kita bisa kirim WA ke istri atau suami atau pasangan kita kita kirim WA ke Tuhan gimana cara kita berelasi itu kan lewat doa dan kita mendengar firman jadi yang harus kita ingat pertama itu doa yang kedua yang harus kita ingat ketika orang dunia juga berdoa bukankah Allah itu juga mengasihi dan dia memberikan matahari kepada orang yang percaya maupun yang tidak percaya jadi ada hal umum juga yang tentu Tuhan berikan nah yang ketiga ketika ada orang yang tidak beriman mendoakan kita balik lagi itu juga ke kita itu seperti kunci dengan gembok ketika kita bilang oh yaudah deh aku beriman aku percaya sama dia padahal dia gak percaya sama Tuhan mungkin dia pakai kuasa gelap akhirnya kita masuk ke dalam jebakannya dan kemudian bisa jadi tiba-tiba kelihatannya ih mujarab ya bahkan kitab kisah para rasul kisah para rasul pun menyatakan bahwa kalau cuma bicara sembuh sukses kaya setan juga bisa loh buat itu karena waktu itu Paulus pernah mengusir roh tenung kepada dua hamba perempuan yang punya kemampuan roh tenung lalu tuannya marah-marah karena dia tidak mendapatkan lagi keuntungan artinya dia gak ada income uang dari hamba-hamba budaknya yang bisa bertenung atau bisa meramal atau bisa berbuat sesuatu yang berhubungan dengan magic nah itu artinya kalau cuma mau sukses kaya sembuh setan juga bisa nah ketika setan memberikan perangkap itu balik lagi seperti gembok dengan kunci itu klok-klok kita hanya terima gak nah kalau kita bilang yudah aku percaya aku mau tiba-tiba kejadian sembuh lalu akhirnya dia yudah percaya aku mau coba-coba lagi deh nah ini yang berakibat fatal di kemudian hari seperti itu ya jadi yang harus kita ingat kalau dikabulkan itu sisi kita seperti apa kalau sisi kita atau sisi orang tersebut percaya banget ya bisa jadi dikabulkan lalu kemudian dia masuk dalam perangkap gitu seperti itu tapi kalau bicara bicara Tuhan memberikan jawaban Tuhan itu sangat-sangat maka adil bahkan juga Tuhan memberikan sinar matahari kepada orang yang mungkin tidak percaya kepada dia seperti itu ya prinsipnya buat anak kok coba-coba jangan sampai kita coba-coba gitu ya bentar kalau gak usah sama yang gak seiman yang seiman saja kita bisa memberhalakan orang ini loh wah orang ini yang sembuhkan saya orang ini yang bikin saya pulih semuanya bener ya Pastor ya betul betul ketika kita jadi perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu hari demi hari semakin membuat kita dewasa saya sangat kagum dengan contoh cerita di Alkitab salah satunya adalah Sadrach, Meshach, dan Abednego Sadrach, Meshach, dan Abednego itu ada di titik dan saya percaya harusnya kita ada di titik itu itu adalah titik dewasa rohani mereka percaya kepada Tuhan dan mereka berkata ditolong atau tidak ditolong Tuhan dibela atau tidak dibela Tuhan sembuh atau tidak sembuh naik jabatan atau tidak naik jabatan Tuhan itu tetap baik kita harus ada di titik itu nah ketika orang Kristen yang belum dewasa ya mohon off saya harus mengatakan demikian dan terus dinabobokan oleh sesuatu yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan gak akan kamu mengalami masalah lalu dia ketemu orang yang kebetulan memang mendoakan dia sesama orang percaya doanya dijawab lalu jadi mengkutuskan orang tersebut bukan Tuhan semakinlah dia menjadi tidak dewasa ini yang sangat berbahaya bukankah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri juga mengajarkan lewat teladan satu doa yang luar biasa bahwa Bapak kalau boleh lalukan cawan ini tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu nah dari sini kita juga belajar bahwa kita tidak boleh juga mengkutuskan orang gitu karena masalah menjawab doa itu adalah hak prerogatif Tuhan Tuhan bisa pakai pendeta betul Tuhan bisa pakai orang tua kita Tuhan bisa pakai ayam juga untuk mengingatkan yang namanya Petrus tetapi intinya adalah kita tidak boleh mengkutuskan manusia itu bahkan sesama orang percaya justru sesama orang percaya itu harus saling menguatkan bahwa ayo kamu tetap percaya sama Tuhan tetap maju di dalam Tuhan tetap kamu meyakini bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dan balik lagi seperti tadi Sadrak Mesak Abenego ya ditolong atau tidak ditolong Tuhan itu bukan standar kebaikan Tuhan Tuhan sudah baik tetap baik dan akan selalu baik buat kita luar biasa kita masih bicara bersama Pastor Belsoir Belandi dari gereja orang beriman bicara tentang didoakan oleh yang tidak seiman bagaimana seharusnya kita bersikap mungkin bisa kasih kesimpulan Pastor banyak orang yang bingung gitu ya seperti kayak saya gitu ya kayak ada yang ganjil gitu ya didoakan ya oke lah mau didoakan kan motivasinya kan karena dia sayang terus perhatian sama kita tapi kan ada yang kayak gak 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 clear gitu loh di hati ya didoakan saya tolak saya tolak tapi baik gitu loh tapi ditolak tapi gimana coba silahkan untuk kesimpulannya main ditolak kayak pake iron dome gitu ya baik silahkan investor ya kalau buat saya begini jujur bahasa Indonesia itu cukup terbatas kosa katanya ketika kita mendengar kalimat didoakan oleh orang tidak seiman kita harus kembali lagi kritisi didoakan ini atas dasar inisiatif dia sendiri meminta atau atas dasar inisiatif orang lain kalau orang lain mau mendoakan kita kita gak perlu sampai kita tolak kayak iron dome gitu yang gak udah anggap dia sama manusia yang punya niatan baik buat kita ya kita aminkan tapi dalam hati kita mengkonversikannya ke dalam nama Tuhan baik seperti itu Tuhan aku berbaik sama seperti sesamaku manusia yang mengharap baik bagiku aku imani di dalam nama atas dasar inisiatif orang bersama manusia kemanusiaan harapan dan niat baik kita aminkan kita konversikan dalam doa pribadi di dalam nama Tuhan tetapi ketika kita atas dasar inisiatif kita sendiri meminta tolong dalam hal ini minta doa oleh orang yang tidak seiman saya bicara untuk kalangan sendiri dan secara prinsip Kristen itu menunjukkan bahwa kita sedang krisis kerohanian dan krisis iman di dalam Tuhan sampai-sampai kalau kita bisa minta orang lain yang tidak percaya Tuhan bukankah betapa luar biasanya seseorang percaya itu punya relasi dengan Tuhan Tuhan Yesus berkata ketika kamu berdoa mintalah maka kamu akan diberi dan ketika kamu berdoa di dalam nama maka Bapakku akan mengambulkannya bagimu ini sebaiknya menunjukkan bahwa betapa kamu tuh sendiri harus mencari dan berdoa di dalam nama Tuhan jadi kalau atas dasar inisiatif dia meminta doa kepada orang yang tidak percaya Tuhan dari perbuatannya itu menunjukkan sebenarnya dia sedang tidak beriman kepada Tuhan itu itu dari saya oke semoga kita bisa dapetin hal baik dari obrolan kita bersama Pastor Wilsa didoakan oleh yang tidak seiman memang ini bukan satu hal yang mudah kalau kita jumpai gitu ya tapi poin-poinnya prinsip-prinsipnya tadi sudah dapat jadi jangan sampai kita terjebak jangan sampai kita juga menyengajakan diri untuk oh deh deh coba-coba deh ya tadi prinsipnya ya buat anak Tuhan kok coba-coba gitu ya baik narasumber kami Pastor Wilsa ya gimana Pastor apalagi sampe niat pagi untuk ngantren nomor 95 sebentar mundur nih nomornya ya mundur nih ya tadi 90 loh Pastor kurang pagi mungkin narasumber kami Pastor Wilsa bisa anda dapatkan dan bisa anda follow juga kalau misalnya pengen berteman pengen lihat kegiatannya apa ada jadwal ibadah dimana silahkan anda bisa langsung follow di instagramnya at Belsa Airbandi saya spell ya sobat raida B-E-L-T-S-A-E-R-B-A-N-D-I Belsa Airbandi silahkan anda bisa langsung follow disitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol hal yang seru di kemudian hari ya Joy ya betul satu pertanyaan lagi nih Pastor kalau sempat kalau sempat satu pertanyaan lagi ada orang yang tidak seiman nawarin nawarin ini kan 50-50 nih Pastor dia datang inisiatif tapi dia ngasih tanya nih boleh gak saya doakan jawaban kita gimana Pastor ayo terakhir nih Pastor pamungkas bambang kali enggak silahkan Pastor cukup susah-susah gampang ya kita melihat kita berdoa minta hikmat Tuhan ini susah-susah gampang ya jujur kita berdoa minta hikmat Tuhan untuk hal seperti itu ketika ada orang datang dengan niat ego mau menunjukkan bahwa Nilo dia gak percaya Tuhan ya dia tidak seiman kamu nanti disembuhkan kamu ikut aku gitu ya kita bisa menolak dengan halus dengan kasih Tuhan bahwa enggak udah gak apa-apa karena kita sudah percaya dalam Tuhan Yesus orang itu tidak percaya dengan Tuhan Yesus tapi kalau ada orang yang kita minta hikmat Tuhan untuk bisa membedakan ini membedakan kedalaman hati ketika ada orang yang seperti saya katakan tadi ada orang kaya pembantunya semua ngumpul dan bilang Pak saya mau doain buat Bapak ya gitu supaya Bapak sembuh karena Bapak udah baik banget sama kita atau Ibu nyonya udah baik banget ya kita bilang ya gak apa-apa silahkan Bi itu doain aja it's okay karena kita tahu kedalaman hatinya dia gak maksud untuk membawa kita kepada jebakan atau sesuatu niat yang lain tapi pure untuk kebaikan dan kesembuhan kita tidak apa-apa saya bilang silahkan aja namanya demi kemanusiaan oh juga dalam hati kan kita berkata Tuhan orang-orang ini punya niat baik aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku konversikan Tuhan akan menjawab yang terbaik bagiku jadi kembali lagi minta hikmat Tuhan gitu karena jujur tadi pada pertanyaan itu oh iya saya juga sudah minta hikmat Tuhan ini keadaannya cukup sulit gitu karena begini saya pernah pelayanan juga ke pedalaman Kalimantan terus ada orang yang sampai kalau kamu berhasil masuk ke desa itu gak kenapa-kenapa saya akan ikut gitu Tuhanmu gitu saya pikir saya juga gak ada tugas ke desa itu tapi buat apa saya mencobai Tuhan saya bilang saya gak mau tanding-tanding begitu kecuali memang Tuhan yang mengarahkan saya pergi ke desa itu waktu itu pelayanan misi gitu jadi kita harus minta hikmat Tuhan sebaliknya ada orang yang kalau datang ke kita tolong pak temenin saya ke desa itu karena di desa itu banyak dukun lain cerita kita punya hikmat bahwa ya sudah aku temenin kamu kita sedang tidak dalam rangka tanding-tanding kuat-kuatan tidak jadi dalam kasus yang di ucapkan oleh Bung Nantan tadi ya kita harus minta hikmat Tuhan hikmat Tuhan untuk berbicara roh kudus dalam hati kita oh orang ini tulus yaudah silahkan gak apa-apa doakan kok juga aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus itu untuk harapan kamu sebagai sesama manusia bagiku yang terbaik it's okay baik seperti itu bijak ya ini loh yang saya seneng dari Pesebel saya ada yang pertanyaan ada yang nyangkut gitu ya tapi saya pengen tanyakan dan akhirnya terjawab sudah ya semoga ini bisa jadi bekal kita nih soal waterida kalau misalnya kita gak ada masalah ada orang yang pengen doain kita kita lihat tulus atau enggak kita lihat kedalaman hatinya kita lihat motivasinya apa kalau memang motivasinya ada udang dibalik rempeh ya bukan batu dong ya itu hati-hati soal waterida ya bakwan betul bakwan lagi Pastor Belsa sekali lagi terima kasih mohon maaf kalau misalnya apa namanya waktunya agak molor tapi kita happy sekali ngobrol bersama Pastor Belsa dan semoga ini bisa jadi berkat buat yang mendengarkan ya doa kami sehat selalu buat Pastor Belsa sekeluarga gereja orang beriman juga dipakai Tuhan luar biasa terima kasih Pastor Belsa Tuhan berkati terima kasih mengelakkan Tuhan berkati terima kasih pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda ML The Sound of Faith Hope and Love terima kasih terima kasih terima kasih